Modal Kendall Jenner baru-baru ini membuka diri tentang perjuangannya melawan rasa cemas atau anxiety selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, dirinya juga berjuang melawan hipokondria. Hal tersebut disampaikan olehnya saat wawancara bersama Vuk. Dalam episode debut serial digital Vuk Open-Minded Unpacking Anxiety, supermodal berusia 25 tahun itu melakukannya dengan psikolog klinik Dr. Ramani Durvasula. Bintang Keeping Up With The Cardassians merefleksikan perjuangan melawan kecemasan dan hipokondria yang ia alami sejak usia muda. Yang mana perjuangan itu pernah membuatnya mati rasa hingga sesak nafas. Bahkan tak jarang dirinya merasa sedang sekarat. Kendall Jenner berpikir bahwa ia bekerja berlebihan dan berada dalam situasi yang ia alami sekarang bisa membuatnya di luar kendali. Dirinya mengaku pernah mengalami saat-saat di mana ia merasa perlu dilarikan ke rumah sakit karena ia berpikir jantungnya berdebar-debar dan tidak bisa bernafas serta membutuhkan seseorang untuk membantunya. Kendall memahami bahwa tak semua orang akan bersimpati dengan penderitaan yang dialaminya tersebut. Menurutnya, ada banyak orang di luar sana yang mungkin tidak akan percaya jika dirinya bisa mengalami gangguan kecemasan. Hal itu mengingat Kendall adalah supermodel terkenal dengan karir yang cemerlang. Meski demikian, Kendall tidak menampik bahwa kehidupan yang ia jalani memang bagi sebagian orang adalah kehidupan yang diimpikan. Dirinya sadar bahwa ia menjalani gaya hidup yang sangat istimewa dan luar biasa. Kendall merasa menjadi gadis yang sangat diberkati. Namun, satu hal yang ingin ia tunjukkan adalah bahwa kehidupan glamornya tidak membuatnya kebal terhadap tantangan kesehatan mental. Kendall mengatakan bahwa terlepas dari apa yang dimiliki atau tidak dimiliki seseorang, bukan berarti mereka tidak memiliki perasaan dan emosi dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!